Dari satu lembar kertas putih ini Untuk langkah pertama mari kita buat lipatan kecil terlebih dahulu Ini kita buat lipatannya ya Lipatannya kira-kira segede ini Kemudian kita lanjutkan buat lipatan lagi Terus kita lipat sampai selesai kertasnya Oke seperti ini Ini ada sisa kecil ini kita potong dulu Kemudian kita lem kita rekatkan dengan lem Kita ratakan teman-temannya agar nanti melengketnya sempurna ya Oke kemudian kita rekatkan Ya Kira-kira bilahnya sebesar ini Kemudian bagian atasnya kita runcingkan terlebih dahulu Karena ini adalah pedang Kita hias Yang sini juga Cucin aja Ya Ujungnya sudah jadi Untuk selanjutnya mari kita siapkan untuk gagangnya Aku sudah siapkan kertas merah dengan lebar kira-kira seginggaman tangan Untuk selanjutnya mari kita gulung Ini kita untuk awalnya kita lem terlebih dahulu agar merekat ya Ini kita Dekatkan Kemudian kita gulungkan Gampang banget Kita habiskan kertasnya Kemudian kita lanjutkan dengan direkatkan Kita ratakan lemnya Sudah jadi gagangnya Kita Beri hiasan atau kita Sempunakan untuk bagian bawah Ini Agar tidak Kotak ya Kita beri Lengkungan sedikit Atau pesan Potongan melengkung Ya Seperti ini Kemudian Kita siapkan untuk bagian tengahnya Aku sudah siapkan kertas Kecil Kertas merah juga Kemudian ini Nanti kita lipat Tapi sebelumnya kita Lim terlebih dahulu Kita rekatkan Kita lipat jadi dua Kemudian Ini sudah Aku cutter Ini Kita cutter Kita pakai silet Sebesar Ukuran Pedang ini Langsung saja kita masukkan Kalau kurang besar Nanti bisa disesuaikan lagi Teman-teman Untuk besarnya Kita masukkan Kita paskan Dengan yang disini Kemudian Kita hias Karena ini masih Bentuknya kotak-kotak Kita buat Agak Bulat ya Kita buat Di Keempat sisinya Dengan bentuk yang sama Oke teman-teman Padang kita Sudah jadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.